Terima kasih Benar banget, kalau telat sedikit sepersekian detik aja Betul, itu dia mungkin setelat sepersekian detik bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Mati dilindungi oleh yang maha kuasa Benar banget Mak-mak udah di bawah, udah lompat gitu ya Tapi gak bisa naik kan jadi repot sendiri kan, mak gimana sih? Itu kalau aku jadi petugasnya jelas pasti marah lah Tahu kalau misalkan si mak-mak ternyata gak mau lewat jembatan Eh maunya nyebrang aja langsung lewat kawang gitu Ya maunya yang simpel, yang cepet ya Tapi taunya kan meregang, mengundang Bikin susah gitu ya, dan bikin bahaya semuanya Mengundang bahaya, bener banget Kalau misalkan si itu udah ada jembatan penyebrangan, tinggal lewat, aman Tentang, eh dia pakai cari-cari gara-gara gitu kan Kalau misalkan tidak ada petugas yang menolongnya naik ke atas itu kan kita gak tau kan ya Apalagi tadi hampir dia sempat-sempatnya ngambil botol Itu dia Untungnya masih selamat ya Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bera Putih Peristiwa Buat aku sebagai masyarakat awam nih sebenernya kurang puas dengan tuntutan 3 tahun Kenapa tuh? Untuk kasus korupsi itu sangat kecil Terlalu ini ya, terlalu pendek Sebenernya aku juga gak setuju sih, bener karena ini bisa menciptakan stigma di masyarakat Bahwa yaudah deh kita korupsi aja Karena kan tuntutan penjaranya sebentar Jadi kita bisa cepat keluarnya gitu Sedangkan ini kan gak boleh dong, ini kan harus dihindarkan gitu Kalau bisa bikin jerak untuk kasus korupsi sehingga orang tidak ada lagi yang mau korupsi Bener, apalagi kemarin ya baru viral juga beberapa kasus korupsi pelakunya juga bebas ya Betul, itu dia makanya Kenapa kita harus disini sebagai masyarakat juga harus pinter-pinter nih melihat nih Dan juga memantau berita-berita yang ada gitu ya Bener banget Nah tapi tadi kalau kita lihat yang berita kedua itu yang sekretaris desa dugem dan penengah peneman keras itu juga aduh Bilangnya air putih, aduh repot-repot banget minum air putih harus dipindahin dulu ya Langsung aja minum di gelas gitu Air putih mah di rumah aja ngapain pergi dugem gitu kan Apalagi kan tadi juga muncul di sosial media gitu ya Bener banget sangat disayangkan Akhirnya kan ketauan ini ya Mungkin kalau dia gak bikin video ya mungkin aman-aman aja ya Jadi mencoreng si aparat desa itu sendiri ya Betul, itu dia tadi Ya kita ke berita selebritis Nah ini Intan dan juga pemirsa masih ingat kan ya dengan pedangdut Uud Permatasari Masih dong yang begini kan lagunya Saya si putri, si putri sinden panggung Pemilik gue yang ngecor itu kan Iya bener banget nih Nah ini ternyata Uud ini baru saja melahirkan anak keduanya di usia 40 tahun Dan menurut Uud lahiran anak keduanya ini bikin ia takjub Nah ini kenapa? Langsung aja ini dia jawabannya Dan menurut Uud